Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Mubarak Azhari dimanapun berada Alhamdulillah wa syukurillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Persoalan Bid'a Di dalam hadis disebutkan Khairul Hadith Kitabullah Wa Khairul Hadith Hadiyah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Sejelek-jeleknya urusan adalah Yang dibuat-buat Belum terjadi di zaman Nabi Belum pernah dilakukan Lalu kita lakukan Wa kulla bid'atin Dan semua Wa kulla bid'atin Dhalalah Dan semua Yang baru Yang tak pernah dilakukan oleh Rasulullah Dhalalah Sesat Begitu redaksi hadis Sekarang pertanyaannya Apakah seperti itu pemahamannya Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah Di dalam kitabnya Di dalam kitabnya Al-Bayyan Di sini ada pertanyaan Apa pengertian bid'ah itu Jawaban Profesor Syekh Ali Jum'ah Di dalam kitabnya tadi yang saya sebutkan Beliau menjelaskan ketika ditanya Ma'ana bid'ah Beliau terjemahkan dulu bid'ah secara bahasa dan secara syara' Secara syariat Nah secara syariat Hunaka maslaka nilul ulama Ternyata dalam pengertian syariat Itu ada dua Dua cara ulama Menerjemahkan Pengertian bid'ah ini Yang pertama Ini yang ditempu oleh Seorang ulama Sultanul ulama Rajanya para ulama Namanya Al-Izzu Ibnu Abdissalam Izzuddin bin Abdissalam Haithu i'tabara Annama lam yaf'alhun nabi Bid'atun Dimana beliau mengkategorikan Bahawa segala sesuatu yang tidak dilakukan nabi Termasuk bid'ah Wa qassamaha ilah kamin Namun beliau membagi Bid'ah yang tadi itu Dengan beberapa hukum Haithu qala dimana beliau berkata Fi'alun Ma lam yu'had fi asri rasulillah Wa hiya mun qasimatun ilah Bid'atin wajibah Bid'atin muharramah Jadi pekerjaan Perbuatan Apapun yang tidak dilakukan Di zaman Rasulullah S.A.W Itu dibagi menjadi Bid'ah wajibah Bid'ah tapi wajib Kemudian ada Bid'ah muharramah Bid'ah tapi haram Bid'ah mandub Bid'ah yang dianjurkan Bid'atun makruha Bid'ah yang makruh Dan Bid'atun mubaha Bid'ah yang boleh kita lakukan Al-Imam An-Nawawi Menguatkan perkataan Al-Izzu Ibnu Abdissalam Beliau mengatakan Wa kullu malam yakun Fi zamanihi yusamma bid'ah Semua yang tidak ada di zaman Rasulullah Disebut bid'ah Lakin minha Namun diantara bid'ah yang disebutkan tadi Ma yakunu hasanan Ada yang disebut namanya Bid'ah hasanan Bid'ah yang bagus Wa minha Ma yakunu bikhilafi dhalib Dan ada pula yang Tidak sesuai Atau berlawanan dengan bid'ah yang baik Atau disebut bid'ah sesat Nah metode yang kedua Pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali Dari mazhab Ambali Apa redaksinya Beliau menyebutkan Wal muradu bil bid'ati Yang disebut dengan bid'ah Ma ahdatha Mimma laysalahu aslon fi syari'ati Yadullu alaihi Yang disebut bid'ah Apa yang dilakukan Yang termasuk dalam kategori baru Belum pernah dilakukan di zaman Nabi Mimma laysalahu aslon fi syari'ah Yang tidak ada sedikitpun dalilnya Di dalam syariat Islam Wa amma makana lahu aslon Nah perhatikan Sahabat sekalian Rahimahkumullah Ternyata Ibnu Rajab Al-Hanbali Menyebutkan kembali Ada pun yang memiliki dalil Walaupun tidak pernah dilakukan Di zaman Nabi Tapi kalau ada dalil yang menunjukkan Tentang hal yang baru itu Yadullu alaihi falaysabi bid'atin Beliau sebutkan itu bukan bid'ah Wa inkana bid'atan luhatan Walaupun sebenarnya secara bahasa Itu termasuk bid'ah Tak jadi sebenarnya Sahabat sekalian Rahimahkumullah Pendapat yang pertama dan kedua Sama saja sebenarnya Pemahaman mereka sama Kalau pemahaman yang pertama Ezuddin bin Abdissalaf Menyebutkan bahwa Bid'ah itu Semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Lalu kita lakukan Namun terbagi Empat diantaranya Boleh kita lakukan Hanya satu yang tidak Yaitu bid'ah muharramah Kemudian pendapat yang kedua Dari Ibnu Rajab Al-Hanbali Menyebutkan Tidak ada yang disebut dengan Bid'ah Hasalah Jadi kalau sudah disebut Bid'ah Maka itu sesat Sekarang Penjelasannya Sesuatu yang belum pernah Dilakukan Rasulullah Di zamannya Lalu kita lakukan saat ini Dan yang kita lakukan itu Ada dalilnya dari Al-Quran Maupun hadis Ijma maupun kias Maka beliau menyebutkan Itu bukan bid'ah Walaupun sebenarnya Menurut Izzuddin Ibn Salam Itu sudah bid'ah Jadi menurut Ibn Rajab Itu bukan bid'ah Karena ada dalilnya Walaupun tidak Dilakukan Nabi Tapi kalau tidak punya Dalil sama sekali Itulah yang disebut Dengan bid'ah Ada yang mengatakan Sahabat sekalian Bahwa Imam Al-Syafi'i Tidak membagi bid'ah Kita lihat disini Al-Imam Al-Syafi'i Faqad rawa Al-Bayhaqi anhu Imam Al-Bayhaqi Meriwayatkan dari Imam Al-Syafi'i Dimana Al-Syafi'i berkata Al-Muhdasa tu minal umur darban Sesuatu yang baru Dalam urusan agama itu Dua Dua hal Sesuatu yang baru Yang menyelisih Yang bertentangan Dengan Al-Quran Hadis Athar Ijma' Maka itu disebut Bid'ah yang sesat Sebagaimana yang disebutkan Orang Rasulullah Yang kedua Sesuatu yang baru Dari kebaikan yang kita lakukan Yang tidak pernah dilakukan Oleh Rasulullah Tetapi Tidak menyelisih Satupun dari Sumber-sumber hukum yang ada Al-Quran Hadis Kemudian Ijma' Dan Qiyas Maka itu disebut Bid'ah Gairah Madmumah Bukan yang tercelah Jadi bid'ah yang baik Dari segi dalil Sekarang dalilnya kita lihat Dalilnya itu adalah Perkataan Umar bin Khattab Radiyallahu anhu Tentang Salat Tarawih Bercamaah Beliau menyebutkan Ni'matil bid'atu Hadihi Sungguh bagus Bid'ah ini Alangkah baiknya Bid'ah ini Mengapa Umar bin Khattab Menyebut Salat Tarawih Berjamaah Itu disebut Bid'ah Sebab Nabi Tidak pernah Mensunahkan Salat Tarawih Dilaksanakan Dengan berjamaah Benarnya Nabi hanya Melaksanakannya Beberapa Malam saja Thumma Tarakaha Lalu beliau meninggalkan Salat Tarawih Secara berjamaah Nabi pun tidak Maksudnya Menjaga Salat Tarawih ini Selalu berjamaah Dan juga tidak Memberikan motivasi Kepada orang-orang Kepada sahabat-sahabatnya Untuk Melaksanakan Sejar berjamaah Di zaman Abu Bakar pun Tidak Tidak Seperti itu Salat Tarawih Sendiri-sendiri Di zaman Umar lah Ketika dia melihat Beliau melihat Orang-orang Berpencar-pencar Melaksanakan Salat Tarawih Maka beliau Mengumpulkan mereka Dengan satu imam Yaitu Ubay Sahabat Ubay Bin Kaab Dalil yang kedua Tasmiyatu Ibnu Umar Salatat duha Jamaatan Filmasjiri Bid'ah Ibnu Umar Abdullah bin Umar Menyebut Salat duha Secara berjamaah Di masjid Dengan Bid'ah Kemudian Hadis Yang berikutnya Dalilnya adalah Mansanna Sunatan Hasanatan Falahu Ajruha Wa ajru Man amila Biha Ila Yomil Qiyama Ada redaksi Hadis yang lain Yang ini Siapa yang memberi Contoh Yang baik Di dalam Islam Maka Yang memberi contoh Akan mendapatkan Pahala Dan Ditambah Pahala Pahala orang-orang Yang mengamalkan Contoh Yang baik Itu Pahala Itu akan Terus mengalir Hingga hari Kiamat Dan Barang siapa Yang memberikan Contoh Yang tidak Baik Maka Dia pun Mendapatkan Dosanya Plus Dosa orang-orang Yang mengikutinya Sampai hari Kiamat Jadi disebut Disini Ada Anjuran Rasulullah Untuk melakukan Contoh-contoh Yang baik Melakukan Hal-hal Yang baik Dan ada Pula Kita Perintahkan Menghindari Contoh yang Tidak baik Kalau ada Yang menyebutkan Misalnya Yang dimaksud Disini adalah Contoh Ini adalah Yang pernah Dicontohkan Oleh Rasulullah Jadi bukan Sesuatu Yang baru Dijawab Kita bisa Jawab Bahwa Kalau begitu Ada contoh Dari Nabi Yang tidak Baik Karena Nabi Menyebutkan Waman Sanna Sunatan Sayyia Dan siapa Yang memberi Contoh Tidak Baik Sahabat Sekalian Rahimah Makananya Disini Siapa Yang Melakukan Sesuatu Dimana Dia Memberi Contoh Kepada Orang Lain Dan Sesuatu Itu Baik Sesuai Dengan Al-Quran Sesuai Dengan Hadis Tidak Bertentangan Dengan Ijma Dan Kiyas Maka Dia dapat Pahala Orang Yang Mengikutinya Pun Dapat Pahala Dan Siapa Yang Melakukan Sesuatu Yang Baru Belum Pernah Dilakukan Oleh Rasulullah Tapi Tidak Baik Tidak Sesuai Al-Quran Tidak Sesuai Hadis Tidak Sesuai Ijma Dan Fias Maka Dia Dapat Dosa Dan Dosa Orang Orang Yang Mengikutinya Kita Sejenak Melihat Ke Ayat Al-Quran Surah Al-Kahfi Kita Surat 79 Kalau Sahabat-sahabat Kita Mengatakan Bahwa Kula Bid'atin Dholala Semua Yang Baru Yang Tak Bernah Dilakukan Nabi Sesat Sesat Semua Kata-kata Kula Apakah Setiap Kula Berarti Semua Kita Lihat Di Dalam Al-Quran Ada Seorang Ulama Menyebutkan Ini Di Dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi Ayat 79 Adapun Perahu Itu Adalah Milik Orang Miskin Yang Bekerja Di Laut Maka Aku Bermaksud Untuk Merusak Jadi Nabi Khidir Alayhi Salam Itu Merusak Perahu Itu Karena Di Hadapan Mereka Di Hadapan Orang Miskin Ini Ada Seorang Raja Malikun Yang Akan Mengambil Secara Paksa Setiap Perahu Setiap Perahu Tidak Disebutkan Disitu Perahu Yang Rusak Tidak Akan Dirampas Oleh Raja Tapi Disebutkan Oleh Nabi Khidir Semua Perahu Yang Ada Di Hadapan Raja Yang Zolim Itu Akan Dirampas Dan Semua Perahu Yang Ada Di Hadapan Raja Akan Dirampas Tapi Nabi Khidir Alayhi Salam Beliau Merusak Perahu Orang Miskin Itu Ketika Ditanya Kenapa Karena Disana Ada Seorang Raja Akan Mengambil Semua Perahu Dirusaknya Perahu Agar Raja Tidak Tertarik Dengan Perahu Yang Rusak Dan Raja Hanya Merampok Perahu Yang Baik-baik Saja Ternyata Raja Disini Walaupun Menggunakan Kata Kullah Semua Perahu Tapi Ternyata Tidak Semua Perahu Akan Diambil Yang Diambil Itu Adalah Perahu Yang Baik Namun Perahu Yang Rusak Yang Sudah Cacat Tidak Dirampok Oleh Raja Padahal Menggunakan Kata Kullah Semua Tetapi Kenyataannya Tidak Semua Perahu Dirampas Perahu Yang Rusak Saja Yang Dirampas Oke Sahabat Sekarang Rahim Allah Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Kepada Guru-guru Saya Yang Mendengarkan Ini Saya Mohon Diluruskan Jika Ada Kekeliruan Dalam Membaca Teks Atau Dalam Penjelasan Kami Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. Terima kasih.